Baik Tribuners, R.A. Roldotul Adfal Muslimat 1 Jetis Blora ini melakukan kegiatan bagi takjil di alun-alun Blora. Sekitar 20 siswa ini diajak langsung untuk memberikan takjil yang sudah disiapkan kepada pengendara yang melintas. Kegiatan ini dilakukan agar para siswa ini menyayangi sesama hingga mengajarkan kebaikan. Aksi ini juga bisa untuk menanamkan karakter anak sejak dini. Para siswa pun mengaku senang dengan kegiatan yang dilakukan. Kegiatan lengkapnya seperti apa Tribuners akan disampaikan rekan kami. Ada Ahmad Mustakim dari Tribun Jateng. Silahkan rekan Ahmad. Oke terima kasih Bufti di studio. Kami laporkan dari Kabupaten Blora. Nah ini bersedekah maupun berbagi sesama merupakan adat ketimuran yang dimiliki oleh orang Indonesia. Ini seperti yang dilakukan R.A. Rodotul Adfal, Muslimat Satu Jatis Blora. Ini mengajak anak-anak didiknya untuk berbagi takjil di alun-alun Blora. Dengan total 20 siswa, ini siswa dilangsung diajak untuk berbagi takjil dengan pengendara yang melintas pada sore hari di saat alun-alun Blora. Nah, Kepala R.A. ini sendiri, Sismul Yanti mengungkapkan bahwa kegiatan ini dimaksudkan untuk mengajak para siswa untuk menanamkan bersedekah. Sejadi ini ya, ini karena memang ini untuk mengajari mereka untuk berbagi sesama, berkasih sayang sesama umat manusia, sesama Islam. Begitupun dengan pendidik Uniarti ya, Uniarti juga mengatakan bahwa ini menanamkan karakter sejak ini ya. Bahwa kita diajarkan untuk berbagi sayang termasuk emosional siswa itu sendiri. Nah, para siswa ini sendiri salah satunya adalah Abizan juga mengaku senang karena langsung ngabuk hurit juga bertemu dengan banyak orang dan bisa berbagi takjil bersama. Begitu Mufti. Baik, Mustakim dan juga Tribuner, serkai dengan informasi tersebut, rekan KB Ahmad Mustakim dari Tribun Jateng juga sempat melakukan wawancara dan berikut informasinya untuk Anda. Bu, ini dengan acara anak-anak ini bagi takjil ini seperti apa, Bu? Ini supaya anak-anak padat dan sayang sesama, Mas. Oh, kita ya? Sesama teman, sesama teman-teman Islam. Menemukan semangat anak-anak kalau kita punya segera dan kasih sayang ya sama-sama bodi kasih sayang. Kita menemukan kacil yang seadanya yang kita mampu. Ini untuk menanamkan karakter anak juga ya sejak dini ya? Kalau ini dari mana, Bu? Kumpulan dari guru-guru atau gimana? Ini anak-anak kami dari R.A. Muslimat 1 Cidis. Untuk tajilnya sendiri dari sekolah ya? Tajil sebagian besar dari sekolah. Ada donasi dari wali murid, orang tua murid yang mendukung program kami. Alhamdulillah, antusias wali murid bagus. Harapannya seperti apa, Bu? Untuk anak-anak, Bu? Harapan saya terkembangannya mau tambah murid baru yang banyak. Oh, gitu ya? Mencerdaskan kehidupan bangsa? Iya, iya. Oke, Suun. Aku ini tanggapannya seperti apa dengan kegiatan bagi-bagi tajil ini anak-anak? Tanggapannya yaitu untuk menanamkan rasa bersebekah sejak dini ya, menanamkan untuk rasa berbagi dan untuk pengembangan sosial emosional juga itu karena kita beradaptasi dengan orang baru bersosialisasi dan kita berkomunikasi, menanamkan rasa supaya kita menemukan ada. Oke. Sesama orang kita itu harus berbagi. Oke. Adat ke timuran lah ya? Iya. Oke. Nah, harapannya apa nih? Harapannya semoga di RRM 51.1 ini bisa lebih maju dan juga menanamkan rasa... Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!